Apa kau sedang mencari pengasuh? Wow, dasar diva. Tidak masalah, lihat saja nanti. Bagaimana aku? Ups, ada apa ini? Dia adalah pengasuh pengganti? Bonjour, itu yang diucapkan orang-orang kaya. Mereka pemilik rumahnya. Sangat mempesona. Aku mau mereka menyukaiku. Pengasuhnya sedikit mencurigakan, tapi riwayatnya bagus. Referensinya juga bagus. Baiklah, kau diterima bekerja. Apa aku memang berhasil? Iya, Cindy belum pernah diasuh oleh pengasuh seperti ini. Hai, aku Sue. Anak-anak zaman sekarang tidak pernah lepas dari ponsel. Kenapa kau menata ponselmu begitu? Hei, matikan ponselmu. Jangan ganggu aku. Ini, mainlah video game. Ini mudah. Roda aneh ini untuk apa? Apa untuk mengembalikan orang-orang di TV? Oh, wow. Oh, sepertinya dia menyukai itu. Rasakan ini. Bam! Video game membuat ketagihan. Itu memang benar. Wow, itu namanya pukulan. Tunjukkan pada mereka, Sue. Bagaimana kondisi saham hari ini? Perkembangan ekonomi sangat lambat. Grafik apa itu? Tunggu, kau menyebut itu ekonomi? Ayo, aku tunjukkan ekonomi yang sebenarnya. Lihat? Siapkan satu teh celup. Dan celupkan ketiga gelas berisi air panas. Kau bisa tiga kali memakai satu teh celup. Itu jenius. Aku harus mencatatnya. Kau mengira odolmu habis? Kalau kau memotong wadahnya, kau masih mempunyai odol. Dan bisa digunakan beberapa kali. Jangan lupa menutupnya. Atau odolnya mengering. Kau sedang mencatatnya? Ada noda di jeansmu dan tidak mau hilang? Ya, jangan buang dulu jeansmu. Lalu harus bagaimana? Gunakan gunting. Ayo, catat. Potong di atas nodanya. Wow. Dan selamat untukmu. Kau punya celana pendek baru. Apa boleh seperti itu? Meskipun celana pendek ini bagus, pengasuh aneh itu punya banyak ide. Cuacanya panas sekali. Ayo, berjemur matahari. Nyaman sekali rasanya. Hei, kemana mataharinya? Apa akan turun hujan? Tidak, pengasuhmu hanya sedang menjemur pakaian. Hei, tidak bisakah mencari tempat yang lain? Ya, kenapa kau marah-marah? Waktu mereka habis untuk daring dan sekarang mereka jadi ketakutan. Kau percaya bisa membuat celana pendek dari jeans usang? Hei, Sue, ada apa ini? Akhirnya, bisa bantu aku beres-beres? Oh, tidak. Kita punya orang khusus untuk itu. Lalu kau cukup memotongnya dan jadilah celana pendek. Yeay, pelayannya bebas. Bagaimana kalau beres-beres bersama? Aku beres-beres tidak mau. Itu tugas robot penyedot debu. Apa? Robot sungguhan? Astaga. Teknologi berkembang sangat pesan. Lihatlah, benar-benar membersihkan. Aku tidak bisa berkomentar apa-apa. Atau harus berkomentar? Ada kalanya saat terbawa suasana, layar ponselnya pecah. Lagi? Kapan mereka belajar membuat layar yang tidak pecah? Robot? Robot pengendali tapi tidak bisa membersihkan debu. Oh, itu ponselnya Cindy. Kasian sekali. Apa yang dia lakukan pada ponselnya? Sue tidak mau Cindy menderita. Kita akan menggunakan sihir. Dan selesai. Jelas sekali itu bukanlah iPhone. Tapi Sue bukan Steve Jobs. Sayang, kau sudah bisa daring kembali. Ini alat pengubah bentuk. Sepertinya pengasuh ini berlebihan. Tenang saja, aku punya banyak ponsel. Kau lihat? Oh, yang warna kuning bagus sekali. Wow, orang kaya. Bye-bye. Bagaimana cara memainkan gitar ini? Musik? Itu pasti hanya imajinasiku. Apa Sue tahu tentang alarm bayi? Wow, Cindy bisa mengikuti irama. Musik lagi? Ini sangat konyol. Hore, aku selesai membuat melodi. Sekarang aku cukup menggabungkannya. Tidak, musik ini menghantuiku. Dari mana asalnya suara ini? Ya, lihat saja, musisi tidak kasat mata. Kau juga bisa dengar itu. Oh, itu sumber suaranya. Aku benar-benar malu. Sepertinya sekarang dia harus menenangkan dirinya. Lanjutkan latihannya, sayang. Waktunya mempercantik diri. Selagi penata gaya menata rambutmu, kau bisa memilih aksesori. Bukan ini yang aku mau. Manik-manik ini bagus. Saatnya menggunakan masker nutrisi agar kulitmu lebih segar lagi. Dan jangan lupakan berlian. Untuk kilau yang sehat. Wow, bisa kurasakan aku jadi semakin cantik. Wow, pengasuh sedang mengawasi mereka. Lap itu untuk apa? Hei, ini adalah masker. Pergi dari sini, Diva. Dan lepaskan lapmu. Tidak ada yang lebih baik dari makanan organik. Mentimun adalah produk kecantikan yang bagus. Duduklah dengan nyaman. Jangan dipotong di atas iPhone. Oh, su. Ini masker yang keren. Pejamkan matamu. Segar dari alam. Bagus sekali, kan? Cindy sudah sangat lama tidak mengunggah video di TikTok. Aku harus mengubah gayaku. Konten ini pasti panas. Di mana apinya? Berhenti melompat-lompat di depan lampu. Aku akan bacakan cerita untukmu. Pada suatu hari, membosankan. Tapi nilai tambahnya, cerita bagus akan membuatmu tertidur pulas. Mimpi yang indah, Cindy. Apa ini? Ini pertama kalinya aku melihat makanan seperti ini. Aromanya juga tidak enak. Masuk tempat sampah. Ini lebih baik. Oh, Su. Kau melihat makanan lautku? Aku tidak tahu apa maksudmu. Ayo masak makanan lezat bersama-sama. Dengan tongkat ini, bagaimana cara menggunakannya? Aku akan tunjukkan padamu. Cukup tambahkan sedikit tepung. Wow! Memasak itu menyenangkan. Sudah pasti. Hei, kau harus fokus. Adonannya sudah jadi. Wow! Bagaimana hasilnya? Wow! Pie yang sangat cantik. Bisakah kau menciumnya? Aromanya harum sekali. Ayo sekarang kita cicipi. Waktunya minum teh. Pasti ada sisa sedikit kue. Tunggu. Apa itu? Oh, astaga. Apakah di rumah orang kaya juga ada tikus? Ya, Su akan segera mengusir tikus-tikus itu. Caranya adalah dengan meletakkan jebakan tikus. Halo, tuan tikus. Di mana hewan pengerat itu? Oh, kau di sana? Tenang saja. Aku akan mengurusnya. Mengurus siapa? Jangan coba-coba. Oh, pengasuhnya terlalu membesar-besarkan lagi. Dia hampir menyingkirkan peliharaan Cindy. Dia keturunan asli. Iya, aku salah. Orang tua Cindy kembali. Artinya, waktunya Su untuk pulang. Ini uangmu? Hmm. Aha. Waktunya untuk berpisah. Tapi kenapa? Sekarang Cindy sangat menyukai pengasuhnya. Ini manis sekali. Kau mau tinggal lebih lama lagi dengan kami? Yes. Hooray! Suka video baru kami? Kalian mau tinggal dengan pengasuh yang baik seperti itu? Beritahu di kolom komentar. Jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya. Jangan lewatkan sketsa tentang perbedaan gaya hidup di Trum Trum Selek. Jangan lewatkan koi selebar. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan kemoulia. Jangan lewatkan shikisada TUM Studio. Sukaビ muka pourquoi? Jangan lewatkan tony. Suka balik. Jangan lewatkan untuk beri suatu sebum.